Halo guys, selamat datang di program baru Komoditas Mavib yaitu Your Podcast. Podcast for you guys. Jadi di program Mavib yang baru ini, nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu-bintang tamu yang akan kita undang. Dan di episode pertama ini, kita udah kedatangan tamu yang istimewa, spesial, karetnya dua. Langsung aja tanpa berbahasa-bahasa lebih lama, ini dia Pak Junaidi, M.Kom. Halo Pak. Halo. Halo. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Mas Alhamdulillah ya. Jadi Pak Jun ini merupakan wakil dekan ya Pak, betul? Di Universitas Sarajak. Wakil bidang, kepala bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat. Oke. Nah, oh iya sebelum kita mulai lebih lanjut, ini Bapak kita disediakan minum, boleh? Oke, kalau Aos silahkan diminum. Jadi Pak Jun ini juga katanya salah satu dosen favorit mahasiswa dan mahasiswi di kampus Sarajak loh. Gimana nih Pak tanggapannya karena menjadi salah satu dosen favorit gitu? Saya juga nggak tahu ya apakah gantengnya gitu ya. Iya bener sih, bisa jadi sih. Dosen favorit ya, karena bawaan akhir ya. Oh iya bener-bener, auranya ya. Iya, iya bener-bener. Oke, sebenarnya sih dosen favorit itu sebenarnya hampir semua dosen favorit ya. Cuma tinggal bagaimana cara ngajarnya, ketika ngajar itu ngasih membuat mahasiswa mudah ngerti, nah itu biasanya mahasiswa itu suka gitu. Dan ada beberapa dosen yang dengan cara yang sama juga itu favorit tugas sebenarnya. Mungkin tergantung lebih kepada mahasiswi dan mahasiswanya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini nih Pak, kalau boleh tahu kesibukan Bapak apa aja sih? Oke, sebenarnya kan pandemi itu kurang lebih udah hampir 46 bulan ya. Iya, 6 bulan-6 bulan. Sebenarnya biasanya kan aktivitasnya ngajar ya, aktivitasnya ngajar di kelas, ketemu mahasiswa, kemudian di luar-luar jam kesibukan ngajar itu biasanya ngumpul sama nongkrong bareng mahasiswa, diskusi tentang perkuliahan, motivasi, dan sebagainya. Nah, tapi sejak masa pandemi ini kan untuk berkumpul itu agak terbatas ya. Tetapi saya tetap berusaha membuat bagaimana caranya agar tetap bisa belajar bersama mahasiswa, bisa jadi diskusi by group, diskusi online gitu. Dan beberapa konten bahan ajar saya buat digital gitu lah. Berarti emang jauh ya Pak perbedaannya ya? Iya, jauh. Sekali besar, nongkrong bareng-bareng. Betul. Sekarang Bapak tuh emang sering nongkrong juga sama mahasiswa dan mahasiswa ya? Emang anak nongkrongan banget ya Bapak ini ya? Betul, kan umur saya kan masih 23-an ya. Oh, masih 23. Jadi kayaknya masih cocok gitu ya. Berarti ya beda dikit lah. Kalau udah selesai-selesai kan udah tua ya. Oh gitu, oke oke oke. Siap, siap. Nah, Bapak ini kan apa ya, tahu lah kita kan sekarang perbedaan, udah jadi universitas kan sekarang terharja. Menurut Bapak perbedaan yang signifikan gitu, yang sangat terlihat dari STMIK menjadi universitas itu apa Pak? Oke, saya sih melihatnya begini ya. Sebenarnya dari awal, saya dulu kan dulu programmer ya, bukan dosen. Nah, ketika saya beralih menjadi dosen itu, ada sesuatu yang memang saya lihat di raha harja itu kayak punya semangat gitu ya. Jadi dosen-dosennya, pegawainya juga punya semangat yang tinggi. Punya potensi ya. Betul, dulu kan masih sekolah tinggi. Dan memang dia berangkat dari sekolah IT. Nah, saya pikir lebih bagus menjadi universitas itu jauh luar biasa gitu. Memang IT kan sekarang mendominasi gitu. Jadi kalau teman-teman adek-adek mau cari kuliah bidang apa, kayaknya kuliah IT itu masa depannya luar biasa gitu. Jadi lebih banyak gitu ya potensinya kalau IT. Betul, jadi universitas yang latar belakangnya IT, harusnya sistem pelajarannya IT. Oh iya, tadi kan Bapak bilang Bapak dulunya programming ya. Oh iya, betul. Itu gimana jadi bisa dosen gitu. Selain artis dulu juga. Oh, Bapak artis juga. Tahun 70-an ya. Artis apa tuh nyanyi, apa ekstis, apa tuh Pak? Bintang nyanyi kamar mandi. Oh gitu, jadi Bapak sukai juga gitu ya. Kayaknya Bapak dulu, emang mudanya nih anak-anak gaul gitu ya. Oh, sekarang juga masih kelata ya Pak ya. Masih ya. Jadi gimana untuk mulai diceritakan nggak Pak? Jadi programming dulunya, sekarang jadi dosen. Programmer itu, saya juga dulu sebenarnya buat teman-teman ya. Tahun 9, tahun 2000-an ya, 90. Kesannya tua bener saya ya. Gak apa-apa Pak. Oke, saya tuh gamers loh dulu. Hampir pulang kuliah, pulang sekolah saya game gitu ya. Sampai kuliah saya game. Saya nangkurang mana. Bahkan hampir setiap hari waktu saya habis. Tapi lama-lama saya berpikir ya, mau kemana game situ gitu ya. Akhirnya dari game situ, saya belajar coba ngoding. Bersama teman-teman nongkrong, ngoding. Ikut ke kosan bareng. Sampai akhirnya yaudah gamers juga, ngoding juga ya. Jadi gamers dan pro gamers gitu. Jadi buat teman-teman adik-adik nih ya. Yang mau ngegame yaudah silahkan. Tapi jangan lupain skillnya. Harus ada benefit-nya ya. Sedang manfaatnya juga. Lalu bapak main games apa nih Pak? Dulu itu kan banyak banget. Dulu itu mah ada Doom 2. Yaitu dulu game canggih loh gitu. Bada tau gak deh game itu. Gak tau ya beda ya. Beda-beda generasi. Kayaknya apa ya. Kalau sekarang kan apa ya. Mobile Legends kayak gitu-gitu kan. Jadi game Doom 2 itu kayak Mobile Legends sekarang lah gitu. Gitu. Hampir sama berat ya. Tapi kalau bapak masih main Mobile Legends sama sekarang? Justru enggak. Saya udah fokus ke ngoding. Jadi kalau saya bosen ngoding baru ngegame gitu. Jadi teman-teman adik-adik sekarang kalau ngodingnya bosen ya ngegame aja. Eh ngegamennya bosen ya main coding lah gitu. Codingnya nih ya. Jadi biar ada manfaatnya juga selain game. Nah tadi kan kita udah bahas tentang bapak dulu gamers dan lain-lain programmer kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang kita kan lagi di kondisi seperti ini apa ya? Betul ya. Maksudnya yang kondisi yang sangat apa ya complicated gitu. Kalau tanggapan bapak sendiri tentang situasi yang seperti ini gimana sih pak? Kalau saya sih begini ya. Jadi jangan lihat masalahnya. Jadi kalau bicara masalah kan kita hidup gak jauh dari masalah. Nah masalah itu pasti datang. Betul gak? Betul. Nah ngapain masalah dipikirin gitu. Yang jarang datang itu adalah solusi kesuksesan itu belum tentu datang. Tapi kalau masalah di tengah-tengah orang sukses pun datang. Ada masalah. Oleh sebab itu dalam kondisi covid ini apapun kendalanya yaudah jangan pikirin masalahnya. Gak boleh keluar. Ada social distancing ya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi ini? Justru saya merasa saya menjadi punya banyak waktu loh. Yang biasa saya sering nongkrong akhirnya saya sering di rumah belajar, ngajarin gitu. Jadi pikirin sisi positifnya lah gitu. Ya lebih ke bukan mikirin masalahnya tapi lebih ke gimana solusinya gitu. Karena masalah itu pasti datang. Iya betul. Sesuatu yang pasti datang apa dibikirin. Iya karena kayak hidup itu kan pasti ada ya seolah ada masalah. Iya kayak kita pernah bermasalah kan. Iya betul sekali pernah. Tapi jangan sampai ya pasnya saya gak mau beri masalah sama bapak sih gitu maksudnya ya. Saya juga punya masalah hidup gitu. Nah ini kan kondisi seperti ini juga berkesinambungan sama sistem belajar ya Pak ya. Betul. Nah kalau menurut bapak sendiri tanggapan bapak terhadap metode belajar online atau daring seperti sekarang ini gimana Pak? Jadi gini ya teman-teman. Jadi memang belajar daring ini pro kontra. Ada yang merasa boros di kuota. Iya betul sekali. Betul ya. Walaupun sekarang udah banyak bantuan kuota lah. Tetapi teman-teman harus lihat dua sisi. Ketika teman-teman belajar merasa kuota boros. Apakah teman-teman nge-game online itu gak boros kuota. Iya. Itu maksud saya. Apakah teman-teman dengan video conference gak boros kuota. Maksud saya jangan pikirin ketika belajar loh kuota boros. Tapi untuk hal lain teman-teman gak masalahin gitu. Memang kondisinya sekarang harus IT gitu. Memang udah tuntutannya. Jadi kayak misalnya ini kayak kehidupan tahun 2030 yang dipercepat. Oh iya iya iya. Jadi kalau kita punya bayangan 2030 itu semua sebuah IT, sebuah online. Digital ya. Cuma ini ada percepatan. Nah maka mau gak mau teman-teman harus hadapi ini. Iya. Apapun resikonya hadapin. Kalau merasa kuota boros yaudah berpikirlah gimana nyari kuota tambahan gitu. Sebenernya kalau kuota mungkin lebih ke prioritasin yang mana gitu ya Pak. Betul masalah prioritas. Iya. Lebih prioritas. Iya. Untuk belajar atau untuk seneng-seneng gitu mungkin ya Pak ya. Atau nongkrong aja di kampus juga ada kuota. Iya. Ada wifi ya. Emang banyak sih pro kontranya kalau saya sendiri juga ya. Ya itu yang saya bilang tadi memang ada orang yang bermasalah di kuota. Tapi please jangan pikirin masalahnya. Oh gue harus nonton Youtube nih boros kuota yaudah pikirin gimana biar lu punya kuota gitu lah. Mungkin yang tadinya menonton Youtubenya 100% sekarang harus dikurangin jadi 50% dibagi untuk belajar juga gitu mungkin ya. Mungkin lebih memanage kuota gitu Maka biar kuotanya juga cukup untuk keduanya gitu. Betul-betul. Bapak kan sebagai, Bapak sebagai dosen apa sih Pak maaf kalau boleh tahu? Saya dosen logika algoritma dan pemograman. Oh logika algoritma. Itu kemudian saya juga kalau di semester genap itu konsep rekayasa perangkat lunak. Pokoknya yang berhubungan dengan konsep pemograman lah dan pemograman gitu. Berarti lebih emang ke IT banget ya Pak ya. Iya betul. Kalau tadi kan udah kita bahas pro kontra dari sisi mahasiswa dan mahasiswa ya Pak. Kalau dari dosen sendiri nih dari Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Oke kalau saya sih merusaha berbuat yang terbaik ya. Artinya di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya kalau menurut orang kita enak di dosen ya. Mungkin buat saya pribadi pandemi ini saya lebih capek gitu ya. Nah tapi enggak masalah karena kan saya punya tanggung jawab mengajar. Tugas saya itu adalah bukan datang ngajar lalu pulang. Tugas saya itu gimana mahasiswa itu punya ilmu dan punya skill. Nah sehingga saya kadang enggak 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 selalu nge-zoom gitu ya. Saya berusaha membuat video-video materi dan itu enggak gampang loh bikin video hampir satu jam gitu. Nah ketika itu saya distribusin ke mahasiswa ada aja mahasiswa yang bilang Pak kelamaan kenapa enggak cuma tiga menit. Lu mau belajar apa tiga menit kan gitu ya. Tapi yaudahlah di antara mereka yang keberatan pasti ada mereka yang senang dengan apa yang dibuat. Intinya mah tetap berkarya yang penting itu punya manfaat buat orang lain lah gitu. Jadi mungkin emang dari sisi dosen juga ada sulitnya ya bukan dari mahasiswa dan mahasiswa aja gitu. Terus kalau misalkan perbedaan yang jauh banget selain tadi kalau udah nongkrong. Kalau misalkan kita belajar offline kan bahwa biasanya bareng nongkrong sama mahasiswa dan mahasiswa. Kalau selain itu apa nih Pak di pandemi covid ini? Di pandemi ini saya sebenarnya banyak kegiatan recording ya. Jadi saya banyak berusaha mengembangkan channel yang berusaha saya bangun. Emang itu saya bangun sejak saya masa pandemi. Ya Alhamdulillah sih AC saya harus tetap berkarya memberikan ilmu-ilmu yang terbaik buat mahasiswa lah gitu. Kalau ada enggak sih Pak yang dikangenin gitu sebelum masa pandemi ini? Ya itu kumpul bareng. Jadi kalau saya kumpul di kelas itu saya bisa langsung lihat interaksi mahasiswa. Interaksi langsung ya. Dan saya yakin juga mahasiswa kayak kangen sama fansnya gitu ya. Ayo sama idolanya gak apa-apa gitu ya. Biasanya kalau saya dateng itu minta tanda tangan. Aduh masih nyanyiin kali ya mungkin ya. Aduh jadi saya jadi kayak sabar nih. Saya kumpul bareng. Kita jalanin ini. Jadi jangan sampai ada yang lemah semangat belajarnya berkurang. Gosen semangat mengajarnya berkurang. Kita harus tetap sama jalan. Ya harus sama-sama berhubungan gitu ya. Kalau harapan Bapak nih tentang pandemi ini kedepannya tuh seperti apa Pak? Di masa pandemi ini yaudah jadi bicara dampak sebenarnya semuanya kena dampak. Jadi mahasiswa berdampak, dosen berdampak, guru berdampak, karyawan berdampak. Jadi kita gak bisa merasa kita yang paling... Ya kita mau nyalahin gimana. Karena mal juga bunuh pekerjaan. Kan gitu ya. Tinggal kontrolnya diri sendiri aja. Jadi kalau kita-kita mau ke mal yaudah kontrol dengan protokol kesehatan. Iya betul sekali. Jadi gak bisa kita larang mal jangan buka. Iya. Padahal disitu banyak orang bergantung kehidupannya di mal. Karena kan sama-sama membutuhkan ya Pak. Jadi jangan hanya merasa paling berdampak. Iya. Semuanya sama rata ya kena dampak. Kayak cuman mungkin porsinya yang agak berbeda mungkin ya. Nah tadi kan saya udah nanya-nanya nih Pak. Iya. Nah di Your Podcast ini kita punya games juga. Nama games itu pilih dong. Nanti saya bakal kasih dua opsi ke Bapak. Bapak pilih salah satu opsi itu. Tapi jawabnya harus cepat ya. Oh iya. Gak boleh mikir terlalu lama gitu. Cepat ya. Iya harus cepat-cepat gitu ya. Udah siap ya Pak ya. Langsung aja ya saya mulai ya. Baca novel atau berita? Tovel. Pantai atau pegunungan? Pegunungan. Masih suatu telat atau dosen telat? Masih suatu telat. STMIK atau universitas? Universitas. Tetap muka atau online? Tetap muka. Oke. Tempuk tangan dulu dong. Nah saya mau minta penjelasan dari yang tadi udah Bapak pilih nih. Tadi Bapak pertama baca novel atau berita lebih milih? Baca novel. Baca novel. Kenapa tuh palsanya kalau boleh tahu? Boleh pribadi? Boleh sekali. Beberapa tahun saya udah gak percaya sama media. Karena media udah tidak bekerja atas dasar kebenaran. Tapi bekerja atas dasar kepentingan. Maka oleh sebab itu ya kalau mau berita justru ya kita harus pintar-pintar milih lah. Kadang kuat bukan ya. Maka saya baca novel aja. Itu novel itu biasanya cerita nyata gitu. Oh iya bener. Saya juga suka baca novel tau Pak? Iya saya mau. Iya saya tapi baca novelnya percintaan anak muda. Oh iya kita kan beda umur dikit banget ya Pak ya. Iya bener-bener. Itu saya rumahnya tak. Oh iya 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 Pak. Yang kedepan saya atau pegunungan tadi Bapak lebih milih? Pegunungan. Pegunungan kenapa tuh Pak? Pegunungan itu masih asli. Suasanya masih hijau. Jadi dulunya memang saya suka naik gunung gitu ya. Oh anak gunung juga dulu Bapak. Saya kan dulu FTM ya. Terbangan masih bantel-bantelnya sih. Bantem, Tauran. Emang anak STM emang kayak gitu sih padar dulu ya emang ternyata. Emang di ketenangan itu di gunung. Apalagi di ketinggian tertentu. Nah itu jauh dari piru kota. Jauh dari kontaminasi. Kalau pantai kan udah semua orang bisa main keru ya. Jadi akhirnya udah kotor dan sebagainya gitu. Jadi pegunungan inspirasi ya. Dulu Bapak pernah naik gunung apa aja nih Pak kalau boleh tau nih. Gunung Gede pernah. Dan Cilember pernah. Gunung Lawu juga pernah. Banyak ya. Cidahu pernah. Kawarat ya gitu lah. Seru lah Pak kalau naik gunung gitu tuh. Seru. Apa sih maksudnya? Teman-teman saya kan juga kebetulan banyak nih Pak Hari ya. Anak gunung cowok-cowok. Sensasinya tuh apa sih Pak ketika naik gunung terus sampai di atas puncak gitu. Jadi sensasinya itu adalah yaitu inspirasi dan ketenangan gitu. Ketika kita berhasil naik ke puncak kita seperti menaklukkan rasa lelah. Rasa menyerah gitu. Sampai di atas itu kayaknya. Ada keposen tersendiri ya. Dan emang di suasananya juga mendukung gitu. Gitu oke deh. Tadi selanjutnya mahasiswa telat atau dosen telat. Oke. Saya lebih baik mahasiswa telat daripada dosen yang telat. Kenapa tuh Pak? Karena kalau dosen yang telat maka satu kelas mahasiswa akan terganggu. Betul nggak? Kalau satu kelas 50 orang dosennya telat 50 orang terganggu. Gak dapat ilmu. Tapi kalau mahasiswa telat ya paling 1, 2 gitu. Nah yang lain masih tetap belajar. Dan mungkin kalau dosen telat bisa memungkinkan mahasiswanya juga telat gitu ya Pak. Jadi sama-sama. Kalau dosen telat pasti mahasiswa telat. Iya gitu. Tapi belum berarti masih harus telat ya? Oh iya benar sekali. Iya betul. Gak boleh ya? Gak boleh telat ya? Ini suka telat nih semuanya nih Pak. Emang semua. Ih kalau aku sih gak pernah telat ya? Ternyata telat sih. Dan selanjutnya STMIK atau universitas? Karena memang kalau universitas itu seperti ada komitmen dari manajemennya untuk lebih baik. Kemudian daya jual di luarnya mungkin lebih bagus. Ternyata lebih nyari yang lulusan dan sebagainya lah. Tapi pada akhirnya nanti skill yang menentukan. Iya betul sekali. Tetap muka atau online? Tetap muka. Tetap muka. Tetap muka itu jadi kita bisa kenalan ya. Iya betul sekali. Ada mahasiswi, kenalan, mahasiswa. Iya. Jadi bisa langsung gitu. Iya 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 iya. Oke jadi emang lebih seru tetap muka ya. Lebih dapet ya. Oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas di episode pertama ini. Episode perdana loh ini loh Bapak loh. Menjadi bintang tamu yang paling pertama gitu. Gimana paksanya menjadi episode paling ganteng. Episode pertama. Jadi mengulang masa lalu sebagai artis gitu. Oh oke oke oke. Jadi throwback ya Pak. Oke deh. Berarti nanti kalau mau diundang lagi. Gak apa-apa mau ya Pak. Jangan kapok ya Pak ya diundang ke sini. Oke deh. Jadi oh satu lagi deh. Saya mau tanya pesan Bapak untuk mahasiswa dan mahasiswi nih. Untuk kedepannya gimana sih. Oke untuk mahasiswa-mahasiswi saya pesannya satu. Bahwa ya kalian harus tetap belajar apapun kondisinya gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang jangan pernah ngeluh dengan keadaan. Tetapi bagaimana kalian bisa menang melawan keadaan itu. Karena mau gak mau masa depan bangsa ini tergantung anak-anak muda sekarang gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang terbiasa menerima, tidak mencipta, apa yang terjadi 10-20 tahun nanti. Kalau gak ada pencipta-pencipta dari anak-anak muda kita gitu ya. Jangan sampai males-males terus ya. Karena mau gak mau suka gak suka keadaannya sedang seperti ini. Jadi harus jalankan. Harus jalani. Ini baru pandemi. Kita harus bayangin zaman perjuangan kemerdekaan. Lebih serem loh. Duduk ditembak. Kita baru dilarang kumpul. Demo dimana-mana. Masa udah ngeluh gitu ya. Apalagi sekarang udah enak ya. Udah digital kayak gini gak harus susah-susah. Oke jadi mungkin itu aja pembahasan episode kali ini. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih Pak Jun. Karena udah mau repot-repot dan mau meluangkan waktunya di Your Podcast ini. Nanti kalau kita undang lagi. Bapak mau ya? Iya mau. Jangan kapok ya Pak. Ini kruhnya emang kayak gini. Oke oke ya Pak ya. Jadi mungkin segitu aja. Untuk episode 1 dan episode perdana ini bersama Pak Jun. Gue Anida cebut undur diri. Dan? Saya Jun Edi Ganteng. Ganteng Jun Edi Ganteng. Gue Tendur Diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai bertemu di Your Podcast. Podcast for you guys. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax